Tanaman singkong karet ini sangat disukai oleh kambing Jangan kan kok kambing ya guys Kita aja itu sangat suka guys Ini kalau yang pucuk-pucuk ini Ini yang muda-muda ini Kalau dimasak enak sekali guys ya Memes ya bahasa jawanya Piri sidi ini juga proteinnya tinggi Tapi racunnya juga sangat dahsat ini Terutama yang pucuk-pucuk ini Yang seperti ini yang masih hijaunya kayak begini Ini kalau dimakan oleh ternak kambing kita Yang belum terbiasa dengan pakan ini Belum biasa dikasih makan ini Bisa dipastikan oleh karena itu Cara penyajiannya agar racun cyanidanya itu berkurang Syukur-syukur bisa hilang Itu jangan dalam posisi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing Dimanapun berada Kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing Pada kesempatan yang baik ini Kita akan mereview kembali Kegiatan yang ada di Peternakan Kambing Barokah Mandiri Milik Pak Muji Yana Yang beralamat di Desa Gedong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blura Jawa Tengah Kegiatan apa yang akan di Review Ikuti terus Konten kami ini Dan kepada Sahabat-sahabat yang Baru menemukan Channel kami ini Mohon bantuanya untuk Disubscribe Like Share dan Comment Serta diaktifkan Tanda loncengnya Sehingga sahabat-sahabat Bisa memperoleh Video yang terbaru Dari kami secara Gratis Dan Kepada sahabat-sahabat yang sudah Subscribe Like Share dan Comment Di ucapkan Terima kasih Teriring doa Mudah-mudahan Sahabat-sahabat semuanya Diberi kemudahan Dalam segala urusan Diberi kesehatan Serta Diberikan Resiki yang Melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Baik guys Sekarang Kita akan Menuju ke Lahan HPT kita Untuk Melihat dari dekat Tanaman Tanaman yang ada di Lahan HPT kita Yang nantinya Akan kita Tunjukkan kepada Sahabat-sahabat Salah satu Dari koleksi Tanaman HPT kita Yang sangat Disukai Oleh Kambing Dan Nilai Proteinnya Cukup Cukup Tinggi Proteinnya Cukup Tinggi Namun Di balik Itu semua Ada Bahaya yang Yang Cukup Ya Cukup fatal Kalau Sampai Dimakan oleh Ternak kita Dalam kondisi Tertentu Yang bisa Menyebabkan Kematian Pada Ternak Kita Oleh karena itu Agar Tidak gagal Paham Maka Ikuti terus Channel kami ini Dan Jangan Di skip Sehingga Sahabat-sahabat Tidak kehilangan Informasi Momentum Yang Sangat penting Tentunya Untuk Pertanakan Kita Baik guys Langsung aja Kita tunjukkan Pada Sahabat-sahabat Semuanya Ini Koleksi tanaman Kita Kan kita Tunjukkan Nah ini Mungkin Agak Jauh Nanti akan Kita cari Yang dekat Nah ini Ada yang dekat Nah ini Ini guys Nah ini Saya kira Bukan Tanaman Yang Asing ya Bagi Peternak Ini adalah Tanaman Singkong Karet Tanaman Singkong Karet Tanaman Singkong Karet ini Sangat disukai Oleh kambing Jangan kan kok Kambing ya Kita aja Itu sangat Suka Ini kalau Yang pucuk-pucuk Ini Ini Yang muda-muda Ini Kalau dimasak Enak sekali Memes ya Bahasa Jawanya Memes Ini disayur Enak Dikulup Juga Enak Dipakai Untuk Apa Campuran Hizuan pecel Itu juga Enak sekali Enak sekali Kalau yang masih muda Nah ini Kambing Sangat Suka sekali Sangat suka sekali Sehingga Di tempat kita ini Sebanyak mungkin Kita tanami Dengan tanaman Tanaman Ini Rumput Apa maaf Tanaman Singkong Karet ini Jadi Kita tanam Di beberapa tempat itu Nah Di sana itu juga Jadi hampir Setiap Tempat yang Bisa kita tanami Ada celah Kita tanami Seperti ini Kita tanami Seperti ini Nah ini juga Baru kita tanam Di pinggir Rumput tekcang Yang sudah Dipanen Nah ini Jadi di selah-selah Ini kita tanami Di pinggir-pinggir Paret ini juga Kita tanami Sebanyak-banyaknya Sehingga Tidak ada tempat yang Kosong Kita tanami Kembali kepada Pembahasan Tentang Daun singkong Ini guys Sekalipun ini Sangat disukai oleh Kambing kita Dan nilai Protein kasarnya Juga cukup Tinggi Namun Di balik itu Ada bahaya Yang tadi kita Sampaikan Yang cukup Berbahaya Karena Sianidanya Cukup tinggi Ya guys ya Racun Sianidanya Cukup tinggi Ini Sama tingginya Dengan Ini Tanaman gamal Kita tunjukkan Tanaman gamal Gampal Clearisidi Kalau di tempat kita Itu namanya Clearisidi Seperti ini Sama ini Clearisidi Ini juga Proteinnya tinggi Tapi Racunnya Juga sangat Dasat ini Terutama yang Pucuk-pucuk ini Yang seperti ini Yang masih hijaunya Kayak begini Ini Ini kalau Dimakan oleh Ternak kambing Kita Yang belum Terbiasa Dengan Makan ini Belum biasa Dikasih makan ini Bisa dipastikan Kambingnya Akan Mengalami Apa ya Mabuk Kalau bahasa Jawanya Mendem Mabuk Sehingga Bisa menyebabkan Kematian Ini ya Sama guys Ini Racunnya Sangat tinggi Oleh karena itu Cara penyajiannya Agar Racun Sianidanya itu Berkurang Sukur-sukur Bisa hilang Itu Jangan Dalam posisi Segar Penyajiannya Jangan posisi Segar Artinya Kita Ambil Sekarang Misalnya Ambil Ini contoh Misalnya kita Ambil ini Kita panun Sekarang Pembilannya Besok Pagi Atau Besok Sore Adanya Dilayukan Dulu Dilayukan Dulu Dengan Maksud Supaya Kadar Sianida Yang terkandung Di dalam Singkong Karet Ini Bisa Hilang Atau Berkurang Hasilnya Aman Kita Berikan Di Kambing Kita Jadi Prinsipnya Jangan Diberikan Dalam Posisi Yang Segar Itu Yang Pertama Yang Kedua Jangan Diberikan Pada Saat Kambing Dalam Kondisi Perut Kosong Atau Lapar Jadi Harus Terisi Dulu Dengan Pakan Yang Lain Misalnya Diberi Pakan Penguat Dulu Diberi Comboran Dulu Baru Dikasih Apa Pakan Ini Kemudian Yang Ketiga Jangan Diberikan Sebagai Pakan Tunggal Artinya Hanya Daun Pohong Karet Ini Saja Terus Diberikan Jangan Tapi Harus Dicampur Dengan Berbagai Macam Legum Yang Lain Dicampur Dengan Apa Namanya Ini Gamal Ini Kemudian Dicampur Dengan Daun Turi Dicampur Dengan Keliri Sidi Dicampur Dengan Rumput Pekcong Dicampur Dengan Daun Jambu Kemudian Dicampur Dengan Daun Afrika Dicampur Campur Harapannya Nanti Pakan Itu Menjadi Mahjemuk Sehingga Kalau Dikonsumsi Kambing Menjadi Aman Nah Tapi Kalau Sudah Terlatih Sudah Terbiasa Seperti Di Tempat Kambing Ini Kambing Sudah Terbiasa Dalam Posisi Pakan Segar Seperti Ini Dibabat Kasihkan No problem Tidak Masalah Karena Sudah Terlatih Sudah Terbiasa Dengan Dikasih Daun Singkong Karet Ini Dikasih Apa Namanya Daun Gamal Atau Keliri Sidi Ini Daun Kelor Tidak Masalah Sehingga Sudah Terbiasa Dengan Pakan Segar Sehingga Tidak Mabuk Tidak Mendem Dalam Bahasa Jawanya Tidak Mendem Tapi Lebih Amannya Saya Menyarankan Kepada Sahabat Sahabat Dilayukan Dulu Tanaman Singkong Karet Dilayukan Dulu Sebelum Diberikan Ke Ternak Kamping Sehingga Lebih Aman Lebih Safe Tidak Mengalami Sesuatu Yang Tidak Kita Inginkan Saya Kira Demikian Gias Liputan Kita Pada Sore Hari Ini Dari Kandang Kami Dari Lahan HPT Kami Mudah Bermanfaat Dan Sebelum Kami Akhiri Tentunya Apabila Ada Liputan Kami Ini Salah Kalimat Kurang Sempurnanya Dalam Pengambilan Gambar Dan Video Kami Mohon Untuk Dimaafkan Dan Tentunya Kami Sampaikan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Bagi Sahabat Sahabatku Yang Muslim Dan Dan Kepada Sahabatku Yang Muslim Kami Selalu Mengingatkan Jangan Lupa Untuk Sholat Saya Akhiri Liputan Dari Blura Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngarit Dari Blura Terima Kasih Sub indo by broth3rmax